Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Erwin Saya pernah mondok di salah satu pondok pesantren di Suruh Seluruh Ustaz Saya ingin bertanya nih Ustaz Seperti yang kita ketahui Ada beberapa golongan yang melakukan khitan Dan ada juga yang tidak melakukan khitan nih Ustaz Nah sepengetahuan saya di Al-Quran itu tidak ada perintah berkhitan Apakah perintah berkhitan ini ada di kitab-kitab sebelumnya Atau bagaimana itu Ustaz? Mohon penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini, malam hari ini kita dengan pertanyaan Mondok Erwin tentang hitan Bicara tentang hitan Di dalam Al-Quran Dalam 30 jutsu Al-Quran 114 surat dan 6.200 sekian ayat Tidak ada yang menceritakan tentang sunat atau hitan Tapi di dalam kitab Iman Shafi'i Hitan itu wajib hukumnya Baik laki-laki maupun perempuan Baik laki-laki maupun perempuan Tapi di Imam Malik Hitan untuk perempuan Itu sunnah Bisa dilakukan bisa juga enggak Tapi di kitab Iman Shafi'i Hitan itu wajib Nah bagaimana di dalam kitab-kitab yang lain Karena Al-Quran itu bukan mensepurnakan Tapi membenarkan kitab sebelumnya Karena dari hukum Iman itu ialah beriman kepada kitab-kitab Sebagaimana Allah jelaskan di surat Al-Baqarah Bukti kita tetap dapat petunjuk adalah Orang yang diturunkan Al-Quran Dan beriman apa yang diturunkan kepadanya Dan diturunkan sebelumnya Surat 2 Al-Baqarah ayat 4 Coba baca Bismillahirrahmanirrahim Wal-lazina yu'binuna bima'un zila ilayka Wa ma'un zila min qablik Wa bil-akhiratihum yudzinun Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran Yang telah diturunkan kepadamu Dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu Jadi kita harus beriman kepada kitab-kitab Yang diturunkan kepada kita Al-Quran Dan kitab-kitab sebelumnya Nah hitan adalah ajaran lama Bahkan hitan itu ada sebelum kurban Haji Hitan ajaran zaman cukup lama Nah biasanya hitan itu Diceritakan banyak tentang Nabi Ibrahim Tentang Nabi Ibrahim Itu di hitan waktu itu Umur Ibrahim sekitar umur 85 tahun ketika itu Pisaunya itu terbuat dari batu Yang biasa untuk memotong hitam Nah tentulah di Al-Quran Tidak diceritakan tentang hitam Tapi karena Al-Quran mengatakan tadi Di surat 2 ayat 4 tadi Arti kita beriman kepada kitab-kitab Termasuk kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran Maka kitab di dalam kitab Taurat Dijelaskan Tentang masalah hitam Coba buka surat kitab Taurat Di kitab kejadian Fasal 17 Ayat 10 sampai 14 Surat kejadian Fasal 17 Ayat 10 sampai 14 Inilah perjanjian ku yang harus kamu pegang Perjanjian antara aku dan kamu Serta keturunanmu Yaitu setiap laki-laki di antara kamu Harus disunat Harus disunat Haruslah dikerat kulit khatanmu Dan itulah akan menjadi tanda perjanjian Antara aku dan kamu Anak yang berumur 8 hari Haruslah disunat Yaitu setiap laki-laki di antara kamu Turun temurun Baik yang lahir di rumahmu Maupun yang dipilih dengan uang Dari salah seorang asing Tetapi tidak termasuk keturunanmu Orang yang lahir di rumahmu Dan orang yang engkau beli dengan uang Harus disunat Maka dalam dagingmu lah Perjanjian ku itu menjadi perjanjian yang kekal Dan orang yang tidak disunat Yaitu laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya Maka orang itu harus dilenyapkan Dari antara orang-orang yang sebangsanya Ia telah mengingkari perjanjian ku Jadi hitan itu dimulai dari Ibrahim Kalau hitan itu dimulai dari Nabi Ibrahim Berarti Nabi-Nabi sesudahnya juga hitan Kita lihat di surat yang lain Di kitab Taurat Kitab Kejadian Pasal 12 ayat 48 Kitab Kejadian Pasal 12 ayat 48 Tetapi apabila seorang asing Telah meletak padamu Dan mau merayakan pascah Bagi Tuhan Maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia Wajiblah disunat Wajiblah disunat Jadi pascah itu hari raya Jadi kalau merayakan hari raya Pascah itu wajib disunat Dan juga diterangkan juga di kitab surat imamah Ya kan Menceritakan juga tentang sunat Ya kan Di surat keluaran juga Pasal 12 ayat 46 Bercerita tentang Musa Juga disunat Ada coba buka Lalu Zipporah mengambil pisau batu Dipotongnya kulit kekatan anaknya Nah Zipporah itu adalah istrinya Musa Jadi Istrinya Musa Menyunat anaknya dengan pisau batu Artinya Berbicara hitan Berbicara sunat Dijelaskan kitab-kitab sebelum Al-Quran Nah apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim Dan Nabi-Nabi Ibrahim Diikuti oleh Nabi Muhammad Karena sebagai sunanya Surat 33 ayat 38 Surat 33 ayat 38 Tidak ada suatu keberatan pun Atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya Allah telah menetapkan yang demikian Sebagai sunnanya Para Nabi-Nabi yang telah berlalu dahulu Dan adalah ketetapan Allah Itu suatu ketetapan yang pasti berlaku Jadi ketetapan sunnah itu dari Nabi Nabi Ibrahim Diikuti oleh Nabi Muhammad sebagai ketetapan sunnah Allah Makanya ajaran hitan dimulai dari Nabi Ibrahim Dan itu dijelaskan kitab Taurat, Sabur, dan Injil Nah kenapa di Al-Quran tidak ada Tapi di kitab yang ada Karena cintoh kita ini beriman Dengan apa yang kitab turun kepada kitab Al-Quran Dan kitab-kitab sebelumnya Kenapa? Karena sunnahnya Muhammad Sunnahnya Ibrahim Diikuti oleh sunnahnya Muhammad Mau mengikutin Makanya umat Nabi Muhammad Berhitan semua Karena mengikuti Apa yang diajarkan Ibrahim Surat 2 Al-Baqarah 132 Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya Demikian pula Ya'kub Ibrahim berkata Hai anak-anakku Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu Maka janganlah kamu mati Kecuali dalam memeluk agama Islam Jadi Ibrahim sudah wasiat ke anak cucunya Agar mengikuti agama Ibrahim Maka Nabi Muhammad mengikuti agamanya Ibrahim Surat 16 Al-Nahal 123 Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan Artinya kurban Ajaran Ibrahim Diikuti oleh Nabi Muhammad Muhammad Labait Allahumma labait Ajaran Ibrahim Diikuti oleh umatnya Muhammad Muhammad Waktu kita sholat tahiyat akhir Menyebut Termasuk hitam Mengikuti Ibrahim Maka di dalam Al-Quran Tidak jelaskan Tapi di dalam hitam itu Kalau kita mau melakukan sholat Di dalam hitam itu Kalau kita tidak sunat Itu akan haji najis Kotor Nah makanya Dijelaskan di dalam Al-Quran Di surat 2 Al-Baqarah 222 Di dalam Al-Quran Mereka bertanya kepadamu tentang haid Katakanlah Haid itu adalah suatu kotoran Oleh sebab itu Hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita Di waktu haid Dan janganlah kamu mendekati mereka Sebelum mereka suci Apabila mereka telah suci Maka campurilah mereka itu Di tempat yang diperintahkan Allah Kepadamu Sesungguhnya Allah mempunyai Orang-orang yang bertawabat Dan menyukai Orang-orang yang mensucikan diri Jadi Kalau tidak dihitam udung dagingnya Itu akan menjadi kotoran Maka tidak bisa dilakukan sholat Jadi Hitam itu Dijelaskan dalam kitab-kitab sebelumnya Sebagai sunatnya Dimulai dari Nabi Ibrahim Dan Nabi-Nabi sesudahnya Nah saya tidak tahu Kalau agama lain tidak berhitam Padahal Tapi ada si agama Bahkan di Eropa Sudah ada Sebagian agama Yang Eropa yang bersunat Berhitam Bahkan di dalam kajian doktor Itu juga untuk Mencegah dari penyakit kelamin Jadi Ketika Allah Melintahkan itu Sesuatu ada Bukan sekedar hukum saja Untuk bersuci Tapi untuk Nilai kesehatan Menurut kita sehat Daripada Kekotoran dari Alat kelamin tadi Itu saja Soal hitam Soal agama lain Kelompok lain Tidak berhitam Tapi ada agama Agama lain Kelompok lain Yang sudah hitam Mungkin sudah baca Kitab Taurat Injil Dijelaskan tentang hitam juga Seperti itu saja Yang saya menyediakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati